ini kemana sih Alec? kok belum dateng? padahal udah lewat jam 3 apa aku telepon aja ya? pasti dia telat terus aduh malah nggak diangkat lagi? apa dia ada di jalan ya? mana sih dia? eh we sorry telat! ala kamu kebiasaan aku udah dari tadi tau enungin kamu? ya sorry sorry aku barusan lagi di jalan juga keburu sih di jalan tadi aku sempet lihat kamu telepon jadi aku nggak ngehirauin pas kamu telepon tadi soalnya aku lagi ngebut oh iya si Ainur udah kamu hubungin? udah dari tadi kok tapi dia belum bales cetaku juga kalau si Ainur tuh pasti lama banget soalnya dengan dia tuh suka dandan orangnya nggak seperti kamu kamu kan seadanya iya sih tapi kayaknya makeupku sudah agak luntur nih aku udah dari tadi nungin kamu iya iya maafi aku kan sudah bilang kalau aku tuh memang telat coba kamu hubungin si Ainur lagi ya udah aku males loh mungkin di rumah si Ainur gak enak sama bapaknya kenapa bapaknya? iya kan si Ainur gak boleh keluar lama-lama oh gitu ya? sedangkan si Ainur sendiri pengen kita itu nongkrong-nongkrong dulu nanti habis acara juga dihubung si Ainur iya 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 bentar aku telepon aja ya Enak nggak bisa chat Treasury hello do we nelepon halo iya Hi Oh aku berangkat sama temanku kamu duluan aja nggak papa Oh iya nanti ketemu di lokasi aja dah ya udah mau hati-hati ya Oke gimana katanya Ainur sama temennya rek Hmm dari tadi gak wakil masih Ainur yaudah yuk kalau kita mau berangkat yuk kemana sih kok belum nyampe-nyampe katanya tadi udah jalan tapi kok belum sampai kemana ini udah hampir waktu jam kondangannya lagi kemana ya mesti lama banget si Joko apa aku telepon aja tapi nggak kira pasti nggak bawa HP yaudah aku nunggu aja di sini Oh ini dia orangnya eh Nur kamu udah tadi nungguin akhirnya kamu dateng juga Iya udah tadi lumayan sih Oh iya maaf sebelumnya motorku lagi di bengkel Oh iya nggak apa-apa yang penting kan kita dateng sama aja kondangannya iya kalau soal dateng pasti dateng aku kira kamu bakal bau motor enggak lah kan aku bilangnya mau sama kamu ke teman-teman yang lain iya datengnya emang sama aku maksudnya ke lokasinya gitu masa iya kita mau bawa sepeda kayak gini ya gimana sepeda aku enggak ada dibawa juga Aduh terus gimana solusinya nor ya ya gimana lagi ya udah bawa ini aja ya udah ayo kita langsung jalan aja ya udah yuk tapi jangan dinaiki kenapa nanti di depan aja sana soalnya disini jalannya rusak ya udah yuk yuk ya udah yuk naik enggak enggak usah enggak usah naik aja ya loh jadinya kan percuma nur aku bawa ini terus kamu nggak mau naik ya nggak apa-apa lagi enggak enak takutnya malah kenapa nang apa bernya lagi didorong aja nggak apa-apa Oh ya udah deh kalau kamu maunya didorong ya udah yuk tapi nggak apa-apa ya agak lama nggak apa-apa kok md kita nyampe kan ya siap ada mobil lor minggir dulu iya nih loh kok malah juga ke pinggir nggak tahu eh mungkin kita berdua akan dapat kumpangan nih lor iya 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 mungkin ya tapi aku nggak kenal mobilnya Iya hai Nur Oh jadi ini alasan kamu enggak mau jalan bareng kita kok kalian siapa Nur siapa ini temen kan aku tadi ngepon ngajak bareng cuman aku bilang kalau sama kamu eh Nung dari tadi aku sama si Dwi itu udah nungguin kamu eh ternyata kamu bela-belain demi laki-laki cunun ini terus kamu juga diajak diajak jalan pakai sepeda seperti ini bukannya kita mau kondangan naik sepeda ini cuman kan motor aku dipakai papa terus punya Joko juga dibengkel kamu nih Nur mau dikasih yang enak naik mobil malah milih sepeda ontel capek ya dari tadi jalan nggak kok biasa aja eh seharusnya kamu mikirlah dikit Nur kita nggak mau keundangan kalau kamu diajak jalan seperti ini pakai sepeda seperti ini mau ditaruh mana tuh muka kamu pakaian udah rapi tapi pakai sepeda ontel nggak cocok banget Nur kamu kalau malu nggak apa-apa Nur kita nggak jadi keundangan kamu ikut temennya aja ya udah yuk Nur bareng aku aja sama Alek juga enggak aku aku nggak bisa aku udah janjian sama Joko eh Nur dia kan cuma teman baru kamu kamu kenapa harus bela-bela seperti itu belanya pun mati-matian ya kan namanya aku udah janji masa agak ditepati eh kamu kan sebelumnya janji sama kita-kita bahkan kamu juga gak ada konfirmasi kalau kamu itu mau jalan sama dia ya maaf ya maaf sebelumnya cuman kan aku juga harus sama Joko eh tolong ya Nur jangan malu-malu kita sebagai teman kamu nanti kamu sampai di tempat sana kamu bakalan ditertawakan sama orang-orang ngerti nggak yang juga bakalan kena dampaknya tuh kita-kita sebagai teman kamu ya udah kalau memang akan berakhir ditertawakan ya kan nggak usah dengerin aja kan simpel eh Mas ini gara-gara kamu ya si Ainur seperti ini kalau nggak dipengaruhi kamu nggak bakalan si Ainur nolak ajakan kita maaf sebelumnya Mas semalam Ainur yang ngajak bukan saya yang nawarin Mas alah nggak usah omong kosong Hai udah kamu nggak usah seperti itu Hai kenapa kamu nggak suka aku juga sakit hati digini Kenur ya tinggal bukannya nggak suka cuman kamu keterlaluan lagi kan bukan salahnya Joko eh kamu udah berteman sama kita itu udah lama ya dan kamu dapat teman baru kamu malam menyingkirkan kita-kita ini yang sebagai sahabat kamu aku bukannya mau nyingkirin kalian cuman kan kali ini aja aku sama Joko kata Alec tuh bener Ainur Oh berarti kamu cuma manfaatin aku sama Alec ya selama ini cuma diambil butuhnya aja udah Nur kita udah tahu karakter kamu bagaimana sekarang dan yang jelas kalau nggak karena laki-laki ini kamu nggak bakalan mungkin seperti ini tunggu dulu Mas jangan sepenuhnya menyalahkan saya saya cuma mau bilang Ainur itu punya kebebasan termasuk kebebasan memilih ya udah Ainur ini punya jalan yang terbaik sekarang nggak usah ikut campur Nur jalan terbaik eh coba tuh lihat kalian berdua kalian udah berkeringat mau ke kondangan Hai apa kalian nggak malu sampai di tempat kalian itu pasti akan mengeluarkan aroma yang nggak sedap di acara apakah nggak malu seperti ini eh Nur nih coba lihat apa yang dia bawa nggak ada istimewa-istimewanya lagian lokasinya kan deket di sini Mas ya meskipun deket kalau aku sih ogah meskipun aku cowok disuruh bebarengan sama temen yang naiknya semela seperti ini semua keputusan ada di kamu Nur gimana kalau semisalnya kamu ragu terus kejadian ini membuat kamu malu ya udah nggak papa aku pas raja Hai aku mempersilahkan kamu untuk bareng temen kamu ini Hai inget lho Nur kamu bukan hanya wanita biasa ya kamu juga cantik ya seperti inilah berpendidikan juga kan masa mau sama cowok yang bermodalkan sepeda seperti ini ya udah kan lagian terserah aku mau sama siapa aja aku ya sama kamu aja Joko kan tadi berangkat sama kamu aku tiba-tiba sama mereka ya udah deh kalau hati kamu yakin bareng aku nggak papa ya maaf Nur bawa sepeda ini ya udah kan memang keputusan awal memang bawa sepeda-mesu sepeda hotel ini gimana nih kita mau berangkat udah berangkat aja yuk inget ya Nur sampai nanti di acara kalau kamu ditertawakan sama temen-temen kita yang lain kamu jangan sampai nyebut kita berdua ya aku nggak mau iya nggak bakalan kok inget ya jangan sebut kami temen lagi Iya karena kami nggak mau punya temen yang seperti kamu lagi Nur ya kalau mau kalian seperti itu ya aku enggak kira maksa kok kalian buat temen lagi sama aku ternyata selera kamu rendahan ini cuma cowok yang bermodalkan sepeda gayu ya udah ayo berangkat iya tapi aku merasa sakit hati Nur kamu dibilang kayak gitu hahaha sakit hati eh kayak ngaca dong karena keadaan kamu yang seperti ini sakit hati kok malah seperti ini eh kamu itu punyanya sepeda gayu ini kok sakit hati baru kalau kamu tuh punya mobil baru sakit hati orang punya sepeda gayu seperti ini tapi nggak sepantasnya Mas sebagai temen malah nyakitin temennya seperti itu apa kamu bilang temen aku nggak temen sama kamu sorry ya aku nggak punya temen yang punya sepeda gayu temen aku bermobil ya udah terserah kamu aja Mas kamu cuma mau punya mobil aja udah sombong eh ingat di luar sana itu ada yang punya helikopter tapi nggak sombong udah deh mending kita pergi tuh mau kekondangan temen juga sekalian baru Iya iya tuh lihat bermobil nggak pakai sepeda gayu kok malam mundur nih mobil loh bos mau kemana Oh ini doi aku mau ke kondangan lah kok bawa sepeda hotel bos ya udah bawa mobilnya udah selesai biar sepeda hotelnya saya yang bawa ke rumah Oh ya udah doi nggak apa-apa nih apalah bos ya udah ini bos kuncinya pegangin eh tunggu bentar roi oh kalau gitu aku mau pulang-pulang ya bos Oh kamu langsung mau pulang Iya bos bos ya udah hati hati-hati ulangnya makasih ya kamu udah nganterin mobil ini ke aku ya bos sama-sama eh bener nih mobil kamu Mas iya itu buktinya kok malam bos sih ya nggak tahu wik mobilnya pun bagus wik tapi harganya empat kali lipat dari harga mobil aku Iya bagus banget mobilnya itu tadi siapa Oh itu anak buah aku Nur ya maafin aku ya aku udah berbohong sama kamu niatnya aku tuh memang mau bawa sepeda itu ke kondangan eh tiba-tiba tiba-tiba ketemu anak buah aku disini Oh jadi gitu ceritanya ya nggak apa-apa sih iya juga nggak marah ya udah kita langsung berangkat aja Oh ya lain kali itu jangan pernah sombong aku kan udah ngomong kamu tuh cuma punya mobil kayak gini sombongnya kebangetan padahal di luar sana itu masih banyak yang punya helikopter pesawat kayaknya nggak sesombong kalian deh terus kita boleh bangga dengan apa yang kita miliki tapi ingat kesombongan jangan dipakai iya iya Mas ya udah Nur kita langsung berangkat aja ya udah ayo kalau mau berangkat ya Assalamualaikum Waalaikumsalam eh Nur Nur eh tolong sampaikan ya maaf aku sama Mas itu Iya Nur aku juga ya iya ntar aku sampein ya udah kamu duluan aja pergi ke acaranya aku juga nih ya iya kena mental banget tapi iya mobilnya malah bagusannya itu mes-mes male SAS you di sip you diём you 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 Terima kasih.